Halo teman-teman Assalamualaikum ini adalah haplai decklight yang menggunakan OPPO F1s sebagai bahan bakunya dan menggunakan Android 6 sebagai sistem operasinya beberapa waktu lalu saya sempat uji coba untuk memasang termuk di dalamnya namun ternyata gagal teman-teman termuk tidak mendukung pada firmware OPPO F1s yang menggunakan ColorOS dan sekarang saya akan coba untuk melakukan pemasangan tini komputer teman-teman Apakah tini komputer juga tidak mendukung OPPO F1s pertama-tama saya akan download target installer tini komputer menggunakan Mozilla Firefox web browser teman-teman hal ini perlu dilakukan karena tini komputer tidak terdapat pada repository Android maupun Google Play Store untuk mendapatkannya saya hanya memasukkan kata kunci tini komputer GitHub pada perpencarian dan biasanya hasilnya akan ditampilkan pada baris paling atas dan ini dia teman-teman hasilnya benar-benar ditampilkan pada baris paling atas jadi langsung saja saya klik untuk membukanya link yang saya ketuk dari hasil pencarian ternyata langsung merujuk pada halaman rilis teman-teman disini semuanya menggunakan karakter kanji Tiongkok teman-teman ya jadi saya tidak bisa membacanya akhirnya saya langsung melakukan Scroll ke halaman bawah dan mendownload paket apk yang tersedia teman-teman jadi paket apk ini ada sekitar empat pilihan teman-teman teman-teman ya empat pilihan ini merupakan pilihan desktop teman-teman ada LXGT kemudian ada GXDE ada XFCE dan juga LXDE teman-teman jadi saya akan memilih LXGT teman-teman ya untuk dicoba pada haplai deck lite yang menggunakan Oppo F1s sebagai bahan utamanya teman-teman Oke disini file-nya cukup besar jadi prosesnya akan saya skip teman-teman karena beberapa waktu lalu saya coba untuk memasang termuk tapi ternyata gagal teman-teman ya pada Android 6 dengan color OS ini jadi alternatifnya akhirnya saya memasang terminal one plus seperti ini teman-teman term one plus ini dapat ditemukan di Google Playstore maupun ftrade teman-teman ya namun tentu saja pasti ada perbedaan di antara keduanya hal ini juga berlaku pada termuk yang dirilis pada Playstore dan juga ftrade itu memiliki perilaku yang berbeda teman-teman dari perintah UNEM yang saya jalankan menggunakan term one plus bisa teman-teman lihat bahwa arsitektur firmware yang digunakan pada haplai deck lite ini adalah RM64 teman-teman ini merupakan arsitektur wajib yang didukung oleh dini komputer namun saya juga belum yakin teman-teman ya apakah dini komputer benar-benar dapat dipasang pada Android 6 dengan color OS versi 3 atau tidak singkat cerita proses download dini komputer LXGT gagal teman-teman jadi saya akan download dengan komputer yang lain ceritanya saya singkat lagi dan prosesnya telah berhasil diselesaikan menggunakan komputer lain gini dini komputer dengan desktop LXGT sudah saya simpan di dalam flash disk dan siap untuk percobaan instalasi pada haplai deck lite yang menggunakan Android 6.0 dan color OS versi 3.0 i mari kita lihat apakah dini komputer ini dapat dipasang pada Android 6 dengan color OS versi 3.0 atau tidak teman-teman ya jadi langsung saja kita buka menggunakan ZR Shiver jadi ini adalah saat-saat yang mendebarkan sekali teman-teman ya dimana color OS tersebut merupakan sebuah firmware yang sangat menyebalkan teman-teman sangat merepotkan dan benar teman-teman kesalahan parsing terjadi masalah saat mengurai paket ini artinya dini komputer tidak dapat dipasang pada color OS versi 3.0 i dengan Android 6 di dalamnya sedangkan untuk kesalahan parsing atau parsing error teman-teman ya itu disebabkan karena paket tidak cocok dengan sistem yang mencoba untuk memasang ya teman-teman atau lebih tepatnya tidak dibuat untuk Android 6 kemungkinan paket tersebut dibuat untuk Android 7 atau Android 8 dan yang lebih baru jika demikian maka satu-satunya aplikasi terminal emulator yang dapat dijalankan pada color OS 3.0 dengan Android 6 adalah term one plus teman-teman seperti ini ya namun ini benar-benar sangat basic teman-teman atau dasar sekali ya karena term one plus ini tidak memiliki manajemen paket tersendiri teman-teman tidak seperti termuk yang memiliki struktur direktori sendiri manajemen paket sendiri sehingga kita dapat menggunakannya layaknya sebuah sistem operasi yang lengkap namun term one plus dia hanya merupakan sebuah jembatan antara pengguna dan sistem operasi Android itu sendiri jadi term one plus hanya menjalankan perintah-perintah yang tersedia dalam Android jika tidak maka kita tidak bisa melakukan apa-apa teman-teman tapi meskipun begitu term one plus ini memiliki pengaturan yang cukup lengkap untuk sel startup teman-teman ya jadi mungkin nanti saya akan melakukan eksperimen bagaimana cara menjalankan sistem operasi mungkin debian Linux pada term one plus tanpa menggunakan chroot maupun root distro layaknya termuk teman-teman tapi entah kapan saya bisa mencobanya karena saya harus menyiapkan waktu yang cukup panjang teman-teman ya jadi kalau begitu video saya akhiri sampai disini teman-teman ya sampai jumpa lagi pada eksperimen selanjutnya teman-teman dan semoga video ini dapat menjadi salah satu referensi buat teman-teman yang sedang bertanya-tanya cara memasang tini komputer pada Oppo F1s Oke terima kasih telah mengikuti sampai jumpa lagi pada episode yang lain dan wassalamualaikum